assalamualaikum di video kali ini saya akan memberikan resep bagaimana cara membuat kriptik bawang yang super renyah garing gurih dan rasanya enak banget mau tau bagaimana cara membuatnya tonton terus video ini sampai habis ya namun sebelum kita mulai buat yang baru bergabung klik tombol like nya lalu subscribe dan aktifkan notif loncengnya biar semakin semangat update video-video terbaru nah bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 kg tepung terigu segitiga biru 500 gram tepung tapioca saya disini menggunakan merek gunung agung dan 200 gram mentega blue band ya 2 butir telur 2 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam 1 sendok teh ketumbar bubuk dan 2 saset roiko sapi 1 saset kara yang kecil siung bawang merah 8 siung bawang putih dan minyak untuk menggoreng daun seledri 10 batang dan daun bawang 2 batang ya dan 350 ml air bersih nah ini bumbunya kita haluskan ya bawang merah dan seledri kita iris halus nah disini siapkan gilingannya untuk menggiling pastikan gilingannya bersih ya nah cara pembuatannya siapkan wadah masukkan tepung terigunya tambahkan tepung tapioca nya pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya jangan lupa memakai sarung tangan namun jika tidak juga tidak apa-apa asalkan tangannya bersih masukkan bumbu-bumbunya semua ya pokoknya semua bahan disini kita campur jadi satu jangan lupa ya mam siapkan plastik bening yang lebar panjang nanti untuk proses penggilingan jadi adonan kita taruh di plastik tersebut nah ini semua bahan ya kita masukkan disini saya menggunakan air 350 ml air ya mam pokoknya kita disini adonannya sampai kalis sampai sudah tidak lengket lagi sampai mengeluarkan minyak namun jika kira-kira mama di rumah ada yang kurang airnya atau bahkan bisa lebih membutuhkannya itu hanya opsional aja ya mam pokoknya air disini secukupnya yang penting adonan sudah kalis tidak lengket dan ketika digiling jadi tidak hancur nah ini kita uleni uleni cukup membutuhkan tenaga ya mam nah jika sudah seperti ini ini artinya sudah kalis dia sudah tidak lengket bahkan di wadahnya pun sudah tidak nempel adonan siap kita giling lanjut ya ke proses penggilingan nah ini adonannya kita giling ya nah cara menggilingnya adalah ini kita ambil sedikit ya segini jangan terlalu banyak segini aja se besar bola bekel ya gini kita gini kita lalu kita potong gulung memanjang ya seperti ini oke nah lanjut kita ke gilingannya nah untuk gilingan pertama jadi disini kita menggunakan dua kali proses penggilingan ya dibilangnya untuk gilingan pertama kita memakai nomor 7 nomor yang paling besar ya nomor 7 nah ini kita giling seperti ini nah seperti ini dia jadinya tebal ya tebal banget kita taruh di nampak nah ini nah ini sudah jadi selanjutnya kita proses gilingan kedua kita ambil satu ke gilingan kedua untuk gilingan kedua ya nih kita memakai nomor empat nomor empat ya nomor empat nah lanjut kita giling kita giling ya nanti disini akan kelihatan hasilnya nah seperti ini kita taruh disini nah ini semua sudah saya giling pakai nomor empat ya selanjutnya kita cetak kita potong sesuai ukuran selera masing-masing kalau saya disini memotongnya menggunakan gilingan ini ya ini biasanya kalau kita beli alat gilingannya dapat ya bun untuk potongannya saya disini memotong panjangnya kira-kira sekitar 3 cm sampai 5 cm ya bun ya sesuai selera nah habis ini kita langsung panaskan minyak keripik bawang siap kita goreng nah setelah panas minyaknya kita masukkan satu persatu ya satu persatu agar dia tidak menggumpal pastikan kita taruhnya tetap posisinya lebar ya keripik bawangnya supaya tidak menggumpal nanti hasilnya ya tetap cantik nah pastikan apinya dengan api sedang saja jangan api yang terlalu besar nanti dia bakal cepat gosong nah jika sudah warna berubah kemasan itu bisa kita angkat nanti ini segini saja ya mau kita angkat mau kita piriskan dulu ya mau lihat kan mam hasilnya cantik banget ini tuh garing ya beneran renyah gak keras aku jamin rasanya nah aku membuat 1 kg tepung terigu ini jadinya sekitar 2 kg memang lumayan banyak kan daripada kita beli rasanya belum tentu enak beningan kita bikin jadinya banyak buatnya mudah dan rasanya enak banget pasti dijamin puas cocok banget nih mam buat pas hari raya tuh buat makan baso kumpul bersama keluarga nah terima kasih ya buat mama yang udah nonton video ini sampai habis dukung terus ya channel kami dengan cara klik tombol like lalu subscribe dan aktifkan notif loncengnya agar kami semangat update video-video terbaru jangan lupa di share dan komen karena komen mama sangat bermanfaat loh untuk channel kita terima kasih wassalamualaikum